Pemakaian mobil listrik akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak Hal itu disampaikan Bupati Tanggamus, Hajah Dewi Handayani saat mencoba secara langsung mobil listrik produk Hyundai Rabu sore 22 Juni 2022 Pada kesempatan itu, Dewi Handayani mengendarai dan menyetir secara langsung mobil listrik berkelir putih Didampingi pihak Hyundai dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus Bupati mengendarai mobil listrik dengan berputar mengelilingi kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Tanggamus Usai mengendarai mobil listrik, Dewi mengaku bahwa mengendarai mobil listrik tidak berat Pengoperasianya pun yang mudah dan dapat menjaga lingkungan karena tidak ada polusi udara Kemudian ketika ditanya terkait kemungkinan mobil listrik menggunakan mobil listrik Dewi menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap pengenalan Saya mengendarai mobil listrik atau elektronik air Tidak ada pendaraan masa depan Yang menjadi salah satu solusi tentunya untuk pengurangan penggunaan bahan bakar listrik Dan tadi sudah saya rasakan sendiri langsung begitu ringan Mudah pengoperasionalannya Kemudian juga tentunya ini juga bisa membuat perintuan kita bisa lebih sehat Sementara manajer unit pelayanan pelanggan Hyundai di Kota Agung Agus Ristianto mengatakan Kemeradaan mobil listrik Hyundai merupakan bentuk dukungan salah satu program pemerintah Untuk merubah penggunaan energi primer ke listrik Untuk saat ini saya belum pernah tahu Untuk secara service ini Pengkel lah ini, waktu nyala ya Saya belum tahu Cuman kita selama ini dibut kalian dari pusat Coba diperlombokan promosi Promosikan dulu Ini produk nih, produk pemerintah mobil listrik Siapa tahu ada dari tariknya Kaitan di produk ini Untuk pemerintah-pemerintah di pasar Dari Tanggamus, Rio Aldipo Sabure TV melaporkan Dari Tanggamus, Rio Aldipo